selamat datang di inner variasi motor kudus facebook kita lvmkivm instagram inner variasi motor kudus youtube channel kita ivm kudus pada kesempatan kali ini kita akan mencoba lampu terbaru kita yaitu lampu rtd enam sisi nyala kuning seperti apa lampunya kita akan bongkar Hai nih dusnya ini ya Ken kita jelaskan dulu dusnya ini apd warnanya ini kuning ini ada hologramnya pokok hologram ini ada barcode nya ini sama penjelasannya juga sama Hai sama seperti yang rtd yang lainnya ini ada speknya bisa terlihat ya kan sebagainya Hai nah ini saja Hai saya becahkan mau bim 1250 lumens eik bim 2500 lumens ini powernya ini 25 wet kemudian dilengkapi dengan kipas sama seperti yang putih yang kabelnya juga sama ini modulnya yaitu output power 25 wet jadi jelaskan ya hai klunya berapa tapi yang disini tertulis 25 wet biasanya rata-rata kalau 25 wet ini dekatnya jauhnya biasanya lebih tinggi soalnya kan yang nyala 366 nyala rata-rata rata rata-rata biasanya kalau haiknya itu sekitar 35 sampai 40-an kemudian terus ada juga cadangannya untuk tipe yang Vespa atau yang tipe H4 juga ada untuk motor-motor sport pakainya ini nanti dudukannya ini dudukan buat H6 untuk motor bebek metik pakai yang ini ini ya Ken pakainya dudukan tipe H6 terus kalau motor sport fixen CP dan yang lainnya itu pakai yang ini tipe H4 tinggal pas gautnya tinggal pasang kalau tipe H6 nanti pakainya gas biar lebih kencang biar nggak kena getaran terus apalagi sudah itu aja kayak gini ya keterangannya juga ini tadi sudah dijelaskan input out input voltage output powernya segini kipas Oh iya untuk keamanan kipasnya pas pemasangan ini dikasih pelindung biar nggak kena air nggak kecepatan air ya soalnya barang elektronik kerawan dengan air gimana gimana pelindungnya gampang aja dikasih apa penutup seperti plastik tapi yang kaku ya Ben Mika atau apalah yang kaku bagian bawah tapi jangan jangan dekat-dekat dengan kipas nanti kipasnya bisa panas kasih jarak 5 atau 10 cm yang penting air pada saat nyuci atau hujan itu tidak masuk kena kipasnya terus yang perlu diperhatikan ini ujungnya tutupnya ini bisa dilepas jadi pada saat memasang kalau memasang pegasnya ini agak sulit bisa dilepas dulu dipasang nanti pas memasangkan ini dipasang kembali ini ada ini beda ya kan ini bagian bawah ini bagi ini ke atas di kita mau membedakan membedakan jauh dan dekatnya ya gini ini ada tiga kabel ini ada tiga kabel yaitu hijau biru dan putih hijau untuk negatif aki biru untuk lampu jauhnya haik putihnya untuk lampu dekat lempu low nanti kita akan mencobanya seperti ini ya kan nyalanya kuning oke yang belum subscribe langsung saja diklik subscribe ya kan jangan lupa diklik juga gambar lonceng biar berlangganan gratis ingat gratis nggak dipungut biaya apapun terus kemudian yang suka dengan video-video kami langsung aja diklik jempol ke atas biar kita lebih semangat update barang-barang terbaru barang-barang yang lebih unik lagi oke kita akan mencoba nyala lampunya seperti apa ya gini kita kita akan matikan dulu lampunya oke ini kita sambungkan kabel hijau ke negatif aki kabel kuning eh kabel kuning kabel putih ke positif agi nyalanya kayak gini ini aslinya kuning cuma di cahayanya ini ini terlihat agak putih ya kan padahal aslinya kuning kayak gini eh kuning beda hasilnya beda ini aslinya kuning tapi di sini di video ini terlihat agak putih ya ini yang low kita coba yang high nyala 6-6 nya atau ini nyala semua ini akan ditambah terangnya ingat yang putih ini lo nyala 3 aja nyala 3 sisi terus yang hit yang biru untuk baik Oke nggak perlu lama-lama lagi kita akan mencoba di reflektor Ke jalan Terima kasih Oke kalau ada-ada penasaran Kita cek langsung aja ya Cahayanya di jalan seperti apa Seperti ini jahayanya Ini kita di jarak 3 meter ya kan Seperti ini Ini jarak jauhnya Oke Jarak jauhnya seperti ini ya Ini terang banget Lebarnya bisa sampai 3 meter Jarak 3 meter ya kan Kemudian kita bandingkan Untuk jarak dekatnya Seperti ini jarak dekatnya Oke Jarak jauh Jarak dekat Jarak jauh Jarak dekat Oke Next kita akan Review Cahayanya lagi Untuk jarak yang lebih jauh lagi Oke Ini kita di jarak 5 meter ya Seperti ini cahayanya Masih terang Ini jarak jauhnya ya kan Seperti ini Terus kita Lihat juga Perbendingannya Sama jarak dekatnya Dekat Jarak jauh Jarak jauh Jarak dekat Oke next Kita juga akan Mereview Untuk jarak yang lebih jauh lagi Ini dia Ini jaraknya 10 meter ya kan Seperti ini Ini jarak jauhnya ya Jarak jauh 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 Oke kan Itu tadi sudah kita coba ya Nyalanya Sorotnya ke jalan Jarak jauh Jarak jauh 5 meter pada saat malam hari seperti itulah nyala kuningnya terang, cocok buat saat hujan atau jalan basah soalnya kalau putih itu kelemahannya di jalan basah nanti jalan basah tidak kelihatan kalau nyala putih oke jika berminat langsung saja masuk ke facebook kita lvmkivm instagram innervariasi motor kudus kalau mau tanya-tanya atau order barang bisa langsung chat waadmin1 085805971 admin2 0858050178 youtube channel kita ifmkudus terima kasih sudah di innervariasi motor kudus